Intro Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Kali ini kita belajar lagi melanjutkan tentang seri Google Workspace pada seri kedua Kita akan belajar bagaimana melakukan kolaborasi dengan Google Workspace Seperti yang pernah saya bakas bahwa Google Workspace ini Fungsinya bisa untuk kolaborasi, untuk komunikasi dan juga untuk pembelajaran Nah kali ini kita akan belajar berkolaborasi menggunakan Google Workspace Mari kita mulai Saya mulai dengan membuka Google Drive Seperti biasa, arahkan kursor ke aplikasi Google yaitu icon 9 titik Klik saja di situ Kemudian klik Drive Nah sekarang saya akan mencoba membuat file baru File baru nanti kita share ke beberapa teman Sehingga bisa mengejarkan file ini bersama-sama Klik saja baru Kemudian kita coba membuat Google Dokumen Kita berikan judul dulu Di sini memberikan judul Misalkan judulnya adalah laporan Nah setelah itu kita coba untuk mengetik Misalkan bab 1 Nah berikutnya file ini Rencananya dikerjakan bersama-sama dengan beberapa orang Maka caranya teman atau seseorang yang mau berkolaborasi Yang mau mengejarkan bersama-sama file ini Ini kita kirim Apa namanya Kita klik bagikan Nanti setelah bagikan kita ketik email masing-masing Klik bagikan Nah Nanti kita ketik emailnya Misalkan Nah ini sudah muncul Misalkan kita bagikan ke Fatkur at gmail.com Klik saja Kemudian Di sini ada tiga pilihan Ada pengakses lihat saja Pemberi komentar dan editor Maka centang yang editor Supaya bisa ikut mengedit Kemudian klik kirim Kemudian klik tetap bagikan Oke sekarang saya coba membagikan file ini ke teman yang lain Cara membagikan selain klik tombol bagikan Bisa juga Kita klik file Kemudian klik bagikan Saya tambahkan Misalkan SMAN 2 Bayan Kemudian saya klik kirim Tetap Bagikan Nah Sudah dua orang Sekarang yang kita Bagikan Kita cek Coba Berapa orang tadi Nah ada Fatkur at gmail.com Atas nama asap Untuk pembelajar Kemudian SMAN 2 Bayan At gmail.com Dengan nama SMAN 2 Bayan Oke kita klik selesai Nah ini Cara pertama tadi Untuk membagikan Dengan cara Klik tombol bagikan Atau dengan Klik file Kemudian Klik tombol Bagikan Ada juga Cara lain Cara membagikan Yaitu Kita masuk ke drive Cari file Yang akan kita Bagikan Tadi nama Filenya adalah Laporan ya Nah ini Seperti ini Ini Cara ketiga Untuk membagikan Tinggal klik kanan Nah Kemudian Bagikan Nah sekarang Orang ketiga Yang saya Bagikan Nah ini ada Mufatkur Heman At Semansatutanjung Dot Dot Sjh Dot Dot Id Ya Fatkur At Semansatutanjung Dot Sjh Dot Id Saya klik Selesai Oke saya lihat lagi disini Kita lihat Kita refresh dulu ya Kita refresh Kita coba klik Kita coba klik Kita coba lagi Bagikan Ya belum masuk Fatkur Nah yang ini ya Klik Kemudian klik Kirim Tetap Bagikan Nah Kita coba Nah sudah Tiga orang ya Perhatikan Ini sudah Tiga Orang Nah Sekarang saya coba Untuk membuka Akun Semua orang Yang kita Ajak Untuk Berkolaborasi Yang pertama Ini adalah Fatkur At Gmail.com Saya buka Email dulu Kita buka Email Kita refresh Nah disini Dokumen yang Dibagikan kepada Anda Laporan Nah nanti Tinggal kita klik Filenya Laporan Maka otomatis Kita akan Bisa mengedit File yang Berjudul Laporan Oke Sekarang saya Buka Atas Nama SMAN 2 Bayan Kita buka Emailnya Juga Kita tunggu Sampai Muncul Email Kita refresh Kita Muat ulang Nah Kalau belum muncul Pemberitahuan Coba klik Update Nah disini muncul Pemberitahuan ya Dokumen yang Dibagikan kepada Anda Nah ini Nanti tinggal klik Laporan Nah berikutnya Atas nama Mufatku Rahman At Semansatutanjung .sjh .id Buka Email Perhatikan Disini ya Ada Dokumen yang Dibagikan Kepada Anda Nah Sudah muncul Email Pemberitahuan Nanti tinggal kita Klik ya Kita klik Oke sekarang Kita coba Klik Laporan ya Ini kita bekerja Atas nama Fakur At Semansatutanjung .sjh .id Perhatikan ada disini ya Disini adalah Profil Fakur At Semansatutanjung .sjh .id Jadi kita bekerja Atas nama Fakur At Semansatutanjung .sjh .id Oke sekarang Saya coba Ketik ya Terima kasih Misalkan Kita enter Nah sekarang Kita coba Buka Atas nama Yang membagi file Nah ini Yang membagi file ini adalah Muhrohman21 At admin .sma .belajar .id Nah ternyata Lihat ini sudah Berubah Ya Nah sekarang Kita coba Kita ketik lagi Oke Misalkan ya Lanjutkan Nah kita coba Sekarang Di Atas nama Yang lain Nah ini juga Berubah Oke sekarang Kita lihat Di SMAN2 Bayan Perhatikan ini Kita membuka Atas nama SMAN2 Bayan At gmail.com Kita buka Emailnya Kita klik Laporan Nah Nah Ini adalah File yang Buat Dikolaborasikan Ini kita Bekerja Atas nama SMAN2 Bayan Perhatikan ya Nah Misalkan Kita ketik Ya Nah Izin Bergabung Misalkan Saja ya Oke Saya ntar Kita lihat Ada tidak Perubahan Di Atas nama Yang lain Nah ini Terjadi Perubahan Nah sekarang Kita coba Yang atas nama FATGUR Kita buka Filenya Kita coba Klik Nah Oke Sekarang Sudah ada Satu orang Pemilik File Dan tiga Orang Yang Bergabung Ini Berarti kan Disini ya Ada Empat Browser Ada Empat Browser Satu Atas nama Sahabat Pembelajar Ini Atas nama Moh Rohman Yang Punya File Ini FATGUR Atseman Satu Tanjung .sj .id Dan ini Atas nama SMA2 Bayan Jadi Ada Empat Orang Yang Berkolaborasi Satu Orang Pemilik File Dan Tiga Orang Yang Diajak Berkolaborasi Oke Saya Klik Paham Nah Sekarang Perhatikan Disini Ada Empat Orang Yang Bergabung Saya Klik Saja Dulu Ke Pemilik File Ada Empat Orang Pemilik Disini Moh Moh Rohman 21 Ad Admin .sma .belajar .id Yang Diajak Berkolaborasi Yang Ini Satu Moh FATKUR Rohman Email FATKUR At Semansatanjung .sj .id Berikutnya Yang Ini Seman Dua Bayan Email Seman Dua Bayan At Gmail .com Dan Yang Terakhir Yang Ini Siapa Belajar Email FATKUR At Gmail .com Jadi Tiga Orang Ini Yang Diajak Kolaborasi Dan Yang Satu Orang Disini Adalah Pemilik File Yang Mengajak Berkolaborasi Nah Ini Ada Menu Tampilkan Cat Disamping Kita Bisa Ngetik Bersama Sama Kita Juga Bisa Berkomunikasi Lewat Cat Kita Klik Saja Chatting Nah Silahkan Kita Ketik Selamat Pagi Nah Kita Buka Atas Nama Seman Dua Bayan Misalkan Kita Klik Menu Chat Nah Juga Muncul Selamat Pagi Pagi Juga Misalkan Pagi Juga Nah Ini Atas Nama Sema Dua Bayan Oke Sekarang Kita Coba Atas Nama Sahabat Pembelajar Klik Menu Chatting Set Yang Ini Oke Misalkan Terima Kasih Misalkan Nah Ini Atas Nama Sahabat Pembelajar Ini Atas Nama Muhrohman Ini Atas Nama Seman Dua Bayan Oke Sekarang Sabukat Atas Nama Mufat Kurohman Tapi Domainnya Menggunakan Seman Satu Tanjung Sabukat Menu Chat Selamat Pagi Juga Nah Nah Ini Ada Empat Orang Kita Coba Lihat Yang Ini Nah Ini Ada Empat Empat Orang Oke Coba Oke Terima Kasih Semua Sudah Ber Gabung Oke Nah Sudah Oke Beginilah Cara Kita Mengajak Teman Untuk Bergabung Sama-sama Mengejakan Sebuah File Bisa Bersama-sama Disamping itu Kita juga Bisa Berkomunikasi Lewat Chatting Yang Disediakan Oleh Google Nah Sekarang Bagaimana Seandainya Nanti kita Akan Mengajak Rame-rame Satu sekolah Misalkan Apakah Harus kita Kirimkan Satu-satu Tentu Tidak Kalau Nanti kita Ingin Mengirim Ke Satu Sekolah Satu Grup Maka Tidak Harus Mengirim Satu-satu Bagaimana Caranya Nanti kita Bagas Di Video Berikutnya Oke Sampai Disini Saya Akhiri Basal Basal Basal